Oh my god, it's been a while And it's a new year Happy new year everyone Aku balik-balik pengen nge-review skincare Skincare tuh udah rame banget Diomongin di sosmed, aku diliat di Instagram feed aku Terus aku diliat di Instagram story Temen-temen aku, banyak banget yang ngomongin ini So aku makin penasaran And yep, jangan sedih, ini aku udah megang si BYT Glow Oil Here's the packaging look like, dia tuh kotak gitu Box, tapi boxnya sturdy banget Walaupun cuma kotak gitu, dan ini Nama-nama ingredients yang ada Di dalam kandungannya, sumpah ini kotaknya kayak kuat Banget sih, actually kayaknya ya Si BYT ini, kalau yang aku gak Salah info, dia adalah Mother brand-nya Biote, Biote aku juga Pernah nge-review, nanti kalau misalnya kalian Mau nonton, si BYT ini adalah Mother brand-nya Biote, dan Mereka punya si BYT Glow Oil Ini, kalau misalnya kalian bisa lihat Nanti aku akan zoom in, ini tuh sebenarnya Kayak baru berkurang segini ya Tapi aku udah, padahal udah pake 3 minggu loh Literally 3 minggu, aku udah ngitungin Soalnya aku juga sempat ngambil Foto before, dan aku cek di tanggal Foto before-nya itu, udah 3 minggu yang lalu, nanti aku akan Insert foto before-nya seperti apa Itu teksturnya kayak gini nih Tuh, dia bener-bener pure Untuk 3 minggu ini, kalau ditanya, aku tuh ngerasain Manfaatnya apa aja, jujur karena aku sudah lama Tidak memakai face oil Jadi aku ngerasain lagi Manfaat yang aku rasain di kulit aku Soalnya belakangannya tuh aku cuma pake serum, 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 serum Aja bahkan aku kayak gak pake Night cream sama sekali, tapi Di 3 minggu ini aku intense, cuma Face wash, toner, sama si BYT Glow Oil ini Yang pertama aku rasain, of course Kulit aku jadi lembab banget Karena sesungguhnya, mungkin kalian akan Notice ya, kayak Din, lo kan acne prone skin, even oily skin Kenapa lo masih pake face oil? Dulu tuh aku pernah rutin pake face oil sebelumnya Kayak aku pernah pake hemp seed oil And then grab seed oil Nah ini tuh, di dalam satu botol itu Udah ada kandungan sebelas Bagus banget untuk penyembuhan Permasalahan kulit Dia juga bagus banget untuk calming the skin Misalnya kulit lagi capek Kayak abis full makeup seharian Ini bagus banget untuk calming the skin Tanpa rasa heavy Kadang-kadang kan moisturizer tuh Bisa berasa heavy banget Kok ini tuh super light Bahkan dia nyerepnya cepet Termasuk cepet untuk ukuran face oil Dan dia tuh bagus banget Untuk menutrisi kulit dari dalam Karena itu tadi Dengan kandungan yang sudah terbukti Bagus banget berhasiat untuk kulit Nanti aku taruh juga Ingredients oilnya apa aja disini Supaya kalian bisa baca Eh, maksudnya supaya kalian bisa pause And then baca ingredients oilnya apa aja Seberapa penting sih sebenernya pake face oil Sebenernya tergantung sih Kayak tipe kulit kalian seperti apa Soalnya kalo aku kan Acne prone skin and oily Jadi aku tuh butuh untuk kayak memanipulasi Produksi oil di muka aku Jadi Muka aku itu karena sudah lembab Because of this face oil Jadi dia tidak memproduksi minyak berlebih lagi Jadi Dia tuh lebih mengontrol minyak yang keluar During the day Kalo misalnya kulit kalian lebih kayak normal to dry Itu penting banget untuk pake face oil Karena dia bisa ngelembapin kulit banget Dan aku ngerasa lembabnya tuh Bukan cuma di permukaan atas kulit gitu loh Jadi face oil tuh aku ngerasanya bener-bener dia kayak Menyerap ke jaringan-jaringan kulit Karena paginya tuh bener-bener kulit jadi Berasa kenyal banget Dan halus banget Kalo di kulit aku yang tipenya berminyak Mungkin pas bangun tidur Akan berasa sedikit berminyak Disini sama di hidung Tapi kalo misalnya di kulit normal and dry Itu tuh bikin kulit jadi super kenyal banget Bahkan di kulit aku yang oily aja tuh Berasa banget kulit aku jadi Lebih kenyal dan elastis gitu Walaupun memang pas diginiin Agak sedikit greasy Karena kulit aku tipenya berminyak Kalo cara pake aku Kalo untuk malem Biasanya nih aku gantiin serum aku Karena ini manfaatnya banyak banget Jadi ini aku pake sebagai serum Kalo pagi kadang-kadang aku pake sebelum sunscreen Atau bahkan sebelum makeup Tapi kalo untuk sebelum makeup Supaya gak terlalu oily Aku tuh pakenya kayak cuma Dua tetes And then aku spread out Di muka aku Selain untuk sebagai pengganti serum Of course sebagai moisturizer Jadi dia sebagai pengganti moisturizer Atau bahkan untuk nambah kelembapan Di moisturizer daily kalian Juga bisa dipake untuk primer makeup Jadi dia kayak oil primer gitu Tapi kalo untuk yang oily skin Aku saranin pakenya cukup Satu atau dua tetes aja Tapi disebarin ke wajah Terus ini untuk campuran foundation Yang super pekat banget Itu juga bagus Karena bisa di blend ke muka Itu jadi lebih gampang Dan pengaplikasinya itu jadi lebih mudah Kan di instastory temen-temen aku Juga lagi pada ngomongin ini Mereka tuh kayak Lagi beralih dari face serum Pake ini lagi Karena tuh dia lebih natural Dan ini aman dipake Untuk jangka panjang Dan ini super awet banget Soalnya aku udah pemakaian Tiga minggu Itu udah hampir sebulan Berkurangnya cuma segini nih Kayak baru seujung botol Bahannya pun alami This is like No fragrance And then no paraben juga Manfaatnya banyak banget Ada suku dan manfaat Penting dipake Untuk cewek doang nih Oh engga juga Untuk cowok pun juga bisa Dan bahkan ini Untuk aging skin Aku sangat rekomen Soalnya nih Karena again Dia produknya natural Bahan-bahannya natural Anti-aging agentnya tuh Memang bener-bener Berasal dari sih Ke 11 11 oil yang ada Di dalam sini Ini dia tuh Satu botol gini Harganya kalo gak salah 250 ribu deh Iya pas launching kemarin tuh 250 ribu Bisa beli di Shopee-nya Tapi aku gak tau ya Kalo misalnya Via website mereka Bisa atau engga Kalo mau gampang Selalu bisa di Shopee sih Kayaknya nanti aku insert Link Shopee-nya Di description box Kalo misalnya Kalian mau purchase Menurut aku Untuk oil yang isinya Ada 15 mili Dan di dalamnya itu Ingredientnya adalah 11 oil Seharga 250 ribu Menurut aku itu worth it Karena kalo misalnya kalian tau Grabside oil Atau hemp seed oil Itu tuh Yang 15 mili aja tuh Kalo gak salah Harganya 90 ribuan Sekitar kayak 100 ribuan Dan kalo beli 2 macem oil aja Kayak udah 200 ribuan Sedangkan ini isinya Ada 11 oils Dengan harga 250 ribu aja Dan itu pemakaiannya awet banget Trust me Awet banget Karena kalian pake sedikit aja Udah cukup Dan ini aku udah Pemakaian minggu keempat Udah mau jalan sebulan Abisnya cuma segini Seujung botol I really really recommend You guys to try it Gak ada salahnya Produknya of course Udah BPOM Dan ini tuh bukan produk berat Dan pokoknya aku bener-bener Recommend untuk cobain Supaya gak penasaran Ini aku bener-bener Selama ini Aku gak pake Aku gak pake night cream I don't even use any Serum gitu Gak Cuma face wash Toner sama ini aja Stepnya Dan ini disini aku Kayak masih ada bekas jerawat Yang baru pecah itu sih Sebenernya Pas belum pecah Di foto beforenya Itu gak terlalu keliatan kan Kayak ada jerawat disini Cuma ini udah mendingan banget Dan ini aku lagi bare face banget Sore Karena aku pengen ngasih liat ke kalian Gimana kondisi wajahku sekarang Ini juga ada sedikit bekas jerawat disini Tapi kayak Overall muka aku tuh kayak Sehat Dan sehatnya tuh Gak karena banyak produk Cuma ini aja Nanti kalau misalnya Kalian bisa liat Di foto beforenya itu Aku tuh Ada Ada jerawat kan Di pipi kanan aku Nah itu belum pecah Dan Di hari-hari berikutnya itu Pecah Berdarah Dan akhirnya kayak Bekasnya jadi merah Terus jadi hitam Sekarang udah mendingan banget Nanti aku insert juga Foto setelah Seminggu pemakaian Sama foto Terakhir sebelum aku Upload video ini Yaitu kayak Minggu keempat Which is Setelah satu bulan Pemakaian si BYT oil ini Dia tuh memang gak cepet sih Kayak mudarin Bekas jerawat gini Cuma aku ngerasa banget Dia tetep work on This acne Justru aku ngerasa Si face oil ini tuh Kayak nyembuhin luka Dari bekas jerawat ini Jadi aku ngerasa Ini tuh cepet kering Dan cepet sembuhnya Karena aku malam-malam Aku tuh selalu pake si BYT oil ini Aku tadinya mau nunggu progress Kayak 3 bulan 2 bulan pemakaian gitu kan Cuma aku kayak Gak sabar gitu Dan aku pengen Cepet-cepet nge-review But yes I really recommend this to you guys If you wanna try Try it Karena menurut aku masih worth it juga 250 ribu Isi 15 mili Dan kandungannya Banyak oils yang Banyak banget manfaatnya Kalo misalnya kalian udah pernah coba Dan ngerasain hasilnya Komen di bawah Kasih tau aku Yang kalian rasain apa Karena versi aku tuh Bisa beda Sama versi kalian Soalnya kulit aku Agnepron and oily skin Like extremely oily skin Tapi masih aman pake ini Bahkan aku kayaknya Bakal continue pake ini Disini aku mau insert Before and after picture Ini day 1 Kayaknya pas sebelum aku pake Ada jerawat mau numbuh gitu Di pipi Ini belum pecah Dan belum aku pencetin Dan ini kayak setelah 2 minggu pemakaian Itu jerawatnya udah Udah dipecahin Dan ada bekasnya Masih agak kemerahan gitu Tapi setelah sebulan Kayak bekas jerawat yang di pipi Udah mulai memudar gitu Dan tekstur muka Wajah jadi lebih halus Dan lebih glowing Ini kalo pemakaian aku Di malam hari Biasanya tuh aku pake Abis cuci muka Atau kalo malam Biasanya aku mandi Yaudah biasa aja Cuci muka gitu Biasanya gak aku Keringin banget mukanya Pake handuk Setelah cuci muka Karena dia penyerapannya Bagus kalo Keadaan Kulit kayak setengah basah gitu Terus biasanya aku pake toner Kalo gak pake kapas Atau langsung aja Di apply ke muka And then ini kayak Pengganti serum gitu sih Pemakaian malam pun Aku pakenya cuma kayak 2-3 tetes aja Terus aku ratain Ini muka aku Di seluruh wajah And then aku pake Di bagian area Under eye Di bawah mata Terus di bagian Kelopak mata Sama di bagian Kayak sudut-sudut Luar mata gitu Karena bagus banget Ini untuk kayak Mengurangnya Atau kayak Ngehalusin garis-garis Halus gitu Ini aku makanya Sambil dimasas gitu Di muka Lumayan intense Tapi kalo untuk pemakaian pagi Atau under makeup Gak se-intense ini sih Ini karena aku Skincare malam aja Jadinya agak intense That's all for today's video Terima kasih udah nonton Nanti aku akan upload Video selanjutnya lagi Maybe next week Atau in 2 weeks Karena aku excited banget Menyambut tahun 2021 ini Happy new year buat kalian And yeah I will see you again In my next video Bye Bye